Hai jadikan kalau kita tetap konsisten disiplin dengan pendekatan testing tracking isolasi dan treatment insya Allah kita bisa kendalikan sehingga benar-benar tidak ada gelombang ke-2 di gelombang dulu gini ya setelah dibuka PSBB kita udah bukan lebih satu bulan ikan satu Juni kita mulai sama udah tanggal 20 Juli sudah satu-satunya bulan lebih ketika dibuka orang keluar ke masjid ke pasar dagang kerja sekolah macam nah sementara komputer masih ada nah ketika dibuka tuh yang dikuatnya gelombang kedua tuh apa karena ketika dia keluar ketemu positif dari orang luar dari pekerjaan atas ke macam enggak cepat kita testing akibatnya dia kemana-mana karena OTG mengena orang lain ketika mengena kita lalai juga testingnya cuman positif satu cuma 50 orang lagi yang yang kita ini padahal kalau bisa sampai lebih dari 100 nah kalau itu yang kita lakukan lalai dan lupa dan lengah meletak itulah yang namanya gelombang kedua tapi kalau seandainya kita tetap konsisten disiplin Insya Allah kalau pun ada positif ya udah kita tracking semua kita sob semua yang positif kita isolasi selesai jadi ketika akan muncul gelombang kedua udah kita antisipasi jadi nggak ngembangkan kejadian jadi kita berdoa ya mudah-mudahan dibawah 10 aja terus sampai tahun depan menihirkan nggak bisa ya kalau bisa alhamdulillah tapi susah orang kita keluar semua begini orang di Jakarta yang daerah hitam daerah merah datang kemari ya kan dan dia mungkin bawa positif kan susah nah kalau itu konsisten kita disumbar udah alhamdulillah karena sudah bisa kita kendalikan sehingga penambahan ini kita enak nambah satu oh dari mati Bo Adi mati tinggalnya Oke kita tracking seminggu lalu ketemu siapa si ACB CJ dimana keluarganya dimana kerjanya langsung kita ambil kita tracking aman tapi daerah lain udah ibrat benang kusut udah nggak jelas lagi alurnya ini orangnya dari mana asalnya kepada siapa udah nggak ada BNB address jadi udah kacau udah positif udah udah linglung dia gimana cara untuk menyesekannya nah tapi ketika kita nah makanya waktu itu perlu PSBB kita rumahin dulu semua nah ketika rumah semua kan udah yang keluar sedikit nah kita kendalikan makanya minima 2 minggu tambah 2 minggu PSBB supaya Pak ketika udah yang OTG lebih sembuh yang sakit nambah komorbin masuk rumah sakit tidak udah terkendali nah ketika udah terkendali RT nya sudah turun dari satu yang reproduction efektif membernya kurang nah baru kita keluar setelah terkendali kita boleh lepas keluar nah ketika keluar tuh tetap konsisten tapi awal mesti kita buat PSBB supaya dirapin dikendalikan dulu gitu yang positif siapa yang di siapa udah cluster-nya cluster mana kemana pun penggemangnya kita kita kotak-kotakin clear habis-habis habis-habis selesai RT nya dibuat 1 sama minima 2 minggu lepas ketika lepas tetap kita jagain ada positif tanggup ayo coba makanya setiap pagi habis subuh WA Bupati Wali Kota Bupati Wali Kota Pariaman tadi Bapak nih ada dua aneh positif guru ini tolong trekking siapa gunung ini lupai kumbu juga tetap ini ada di HP saya untuk segera trekking supaya dia langsung mengerahkan ke diner kesehatan kepada puskesmas untuk cepat menemankan trekking tapi kalau kita lalai satu ini ini bisa meledak tapi walaupun meledaknya ya menomulasi tidak bisa karena kita tetap masih bisa antisipasi yang enggak bisa yang enggak bisa tuh ini udah nyoba ke sana kemari ini udah nyoba kemari ini udah udah susah gimana caranya yang sehat sembuh yang sakit mati itu aja akibatnya gitu selamat menikmati